Hanya karena merasa telah dihianati oleh istrinya, dia melampiaskan kebencian terhadap istrinya pada wanita lain yang ditemuinya di sepanjang pelariannya. Inilah kisah tentang seorang pria yang mendapatkan julukan Iblis No. 1 dari Provinsi Jiangsu. It's Jujelisius Storytime! Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya! Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Jiangsu, negara China. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Lahir pada tanggal 8 Desember 1969 dari keluarga petani sederhana yang tinggal di desa Wanglo, kota Fanlo, Kabupaten Fengshian, Provinsi Jiangsu. Li Guangchun atau dipanggil juga dengan sebutan Xiaowang adalah anak satu-satunya di keluarga Li. Walaupun bukan berasal dari keluarga kaya, namun sejak kecil, Wangchun hidup berkecukupan, tidak kekurangan makanan sama sekali. Wangchun dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang, kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Wangchun tumbuh menjadi anak yang baik, penurut, dan jujur sejak kecil. Wangchun tidak pernah bergaul dengan anak-anak nakal, tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan kedua orang tuanya. Dia bahkan sering membantu memasak untuk kedua orang tuanya yang sedang bekerja di ladang. Meskipun Wangchun adalah anak yang rajin dan bijaksana, namun dia bukanlah anak yang pintar. Boleh dibilang prestasi akademiknya sangatlah buruk. Dia sering mendapatkan perundungan di sekolah, bahkan gurunya sering menunjuk kepalanya dan menyebutnya bodoh. Setelah tamat sekolah dasar, Wangchun akhirnya putus sekolah dan hanya ikut membantu orang tuanya bekerja di ladang. Setelah beranjak dewasa, orang tuanya memintanya untuk mencari pekerjaan di luar. Awalnya, Wangchun tidak berkeinginan untuk keluar dari desanya, namun seiring berjalannya waktu, dikarenakan orang tuanya semakin hari, sudah semakin tua. Akhirnya demi bisa membantu perekonomian keluarga, dia pun berangkat ke Tongpei untuk mencari pekerjaan di sana. Namun dikarenakan dia tidak memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan juga tidak mempunyai koneksi sama sekali. Wangchun hanya berhasil mendapatkan pekerjaan memindahkan batu-bata di lokasi konstruksi. Dengan gaji yang pas-pasan dan harus mengirimkan setengah dari penghasilannya ke kampung halaman, membuatnya sangat sulit tinggal sendirian di Tongpei. Namun dengan tekad yang kuat dan pantang menyerah, dia akhirnya mampu bertahan. Setelah beberapa lama di sana, Wangchun akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah klub malam setempat. Mulai saat itulah, kehidupannya mulai sedikit berkembang. Dia mulai belajar bagaimana membawa diri, belajar berbicara dengan baik dan sopan terhadap orang, mulai bisa menemani pelanggan berbicara tentang banyak topik. Dengan ketekunannya, akhirnya dia berhasil mendapatkan posisi yang lumayan tinggi di klub malam tersebut. Saat berusia 17 tahun, dia bertemu dengan seorang gadis muda kaya raya yang bernama Chen Mo. Tidak lama berpacaran dengannya karena merasa cocok satu sama lain dan hubungan mereka juga direstui oleh orang tua Chen Mo. Akhirnya mereka pun menikah. Hubungan pernikahan mereka awalnya sangat bahagia, semuanya berjalan lancar saja. Bahkan Guangchun memiliki seorang putra dari hasil pernikahannya dengan Chen Mo. Namun setelah anaknya berusia 5 tahun, Guangchun mulai merasa bosan tinggal di sana dan merindukan kedua orang tuanya yang berada di kampung halamannya di Jiangsu. Sehingga dia pun membujuk agar istrinya mau ikut pulang dan menetap di Jiangsu bersamanya. Sayangnya istrinya tidak menyetujuinya karena dari awal pernikahan mereka telah sepakat untuk tinggal di Tongpei. Orang tua Chen Mo juga menolak ide tersebut. Mereka tidak mau berpisah dengan anak dan cucunya. Namun mereka semua tidak menyangka bahwa Guangchun akan berbuat nekat. Dia pulang sendirian ke Jiangsu meninggalkan istri dan anaknya di Tongpei. Setibanya di Jiangsu, Guangchun beberapa kali mengirim telegram kepada istrinya untuk memintanya datang ke Jiangsu. Jika istrinya tidak mau datang, maka dia akan mencari wanita lain. Namun istrinya tetap bertahan dengan keputusannya dan tidak mempercayai bahwa Guangchun akan benar-benar menikah dengan orang lain. Tidak berapa lama berada di Jiangsu, Guangchun jatuh hati dengan Chong Mi Xie, seorang gadis muda cantik yang berasal dari provinsi Hunan. Dengan kepandainya dalam merayu dan memperlakukan wanita dengan baik, Guangchun akhirnya berhasil juga menaklukkan hati Mi Xie dan mereka pun melangsungkan pernikahan. Chen Mo yang mendengar kabar tersebut sempat datang ke Jiangsu, namun sudah terlambat karena Guangchun sudah menikah 10 hari yang lalu. Dengan perasaan kecewa, Chen Mo pun terpaksa kembali ke Tongpei bersama putranya dan memutuskan kontak dengan Guangchun sejak saat itu juga. Setelah menikah dengan istri keduanya yang cantik, mereka akhirnya dikaruniai dua orang anak, sepasang putra dan putri yang manis. Guangchun mendapatkan pekerjaan sebagai seorang supir taksi dengan penghasilan yang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari mereka. Selama lebih dari 8 tahun, hidup mereka lumayan stabil dan penuh kebahagiaan. Namun sayangnya pada suatu hari, ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, setelah berkumpul dengan temannya untuk makan dan minum bersama. Karena mengemudi dalam keadaan mabuk, mobilnya berbelok dan menabrak pohon di pinggir jalan. Walaupun itu adalah kecelakaan tunggal, tidak menyebabkan cedera pada orang lain. Namun Guangchun dinyatakan bersalah, sehingga surat izin mengemudinya dicabut dan dia bahkan kehilangan pekerjaannya. Misha yang mengetahui hal tersebut marah besar kepadanya, sehingga terjadilah pertengkaran sengit di antara mereka. Karena kecewa dengan Guangchun, Misha akhirnya pergi dari sana dan kembali ke rumah kedua orang tuanya. Karena istrinya pergi tanpa membawa anak, Guangchun terpaksa menitipkan kedua anaknya kepada orang tuanya di Jiangsu. Guangchun yang kesal karena kehilangan pekerjaan dan ditinggal pergi oleh istrinya, sepanjang hari hanya menghabiskan waktunya dengan minum dan mabuk-mabukan di rumah. Suatu hari, karena semua minuman anggur yang dimilikinya telah habis, sehingga dia pun berniat untuk pergi ke supermarket untuk membelinya lagi. Ketika dia berjalan turun ke bawah, tidak sengaja dia bertabrakan dengan seorang wanita yang ternyata adalah istri tetangga sebelah rumahnya. Dengan tinggi semampai dan berwajah cantik, wanita itu tampak seperti seorang mahasiswi muda, membuat Guangchun terpikat olehnya. Wanita itu kemudian meminta maaf dan mengambil keluar kunci dari dalam tasnya, membuka pintu dan masuk ke dalam rumahnya. Guangchun terus memandangi gerak-geriknya dari belakang dan ketika dia melihat di koridor, tidak ada orang lain selain mereka berdua timbul niat jahatnya. Dia menarik wanita tersebut masuk ke dalam rumahnya dan melecehkannya secara paksa. Wanita tersebut tentu saja tidak terima dengan perlakuan yang diterimanya dan melaporkan Guangchun kepada pihak berwajib. Sebagai akibat dari perbuatannya, Guangchun ditangkap dan dinyatakan bersalah. Pada tanggal 16 Oktober 2000, oleh pengadilan rakyat Kabupaten Fengshian, Provinsi Jiangsu, Guangchun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Seperti juga di kebanyakan penjara, para narapidana biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan status. Dan salah satu status yang paling rendah dan paling dibenci adalah narapidana yang terlibat kasus pelecehan. Tidak terkecuali Guangchun, selama berada di dalam tahanan, dia selalu diintimidasi dan diperlakukan kasar oleh para napi lainnya. Setahun setelah Guangchun berada di balik jeruji besi, ibunya datang menemuinya di penjara dan memberitahukan kepadanya bahwa istrinya telah pergi dari rumah meninggalkan kedua anaknya. Dan kabarnya telah menikah dengan pria lain di kampung halamannya di Provinsi Hunan. Bagaikan disambar petir, Guangchun kaget mendengar berita tersebut. Dia tidak menyangka istrinya akan mengkhianatinya dan pergi dengan pria lain hanya karena dirinya telah melakukan satu kesalahan. Guangchun tidak terima dengan perbuatan istrinya dan akan menanyakannya secara langsung saat dia keluar dari penjara kelak. Dikarenakan berkelakuan baik selama berada di dalam penjara. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2005, setelah hanya mendekam selama lima tahun di dalam penjara, Guangchun akhirnya dibebaskan dari penjara. Sejurus setelah dibebaskan dari penjara, Guangchun mencoba menghubungi istrinya dan bermaksud untuk mengajaknya rujuk dan mau kembali ke Jiangsu bersamanya. Namun, Misha yang saat itu telah hidup bahagia dan mempunyai dua orang anak dengan suami barunya tersebut, tentu saja menolak permintaannya. Mendapat penolakan membuat Guangchun marah dan bermaksud pergi ke kabupaten Shangchui di provinsi Hunan untuk mencari tahu keberadaan istrinya dan membuat perhitungan dengannya. Namun, ketika putri Guangchun mengetahui hal tersebut, dia segera memohon kepada ayahnya untuk tidak menyakiti ibunya. Guangchun mengatakan bahwa anak-anaknya telah ditelantarkan olehnya, apakah dia masih pantas menjadi seorang ibu. Namun, demi putrinya, dia berjanji akan mengampuni ibu mereka dan akan menyelesaikannya di pengadilan saja. Pada tanggal 9 Februari 2006, sekitar pukul 12 lewat 30 siang, Guangchun mendatangi restoran Jujun milik adik iparnya yang bernama Chong Meyue, yang berada di dekat terminal bus di kabupaten Shangchui, provinsi Hunan, untuk menanyakan keberadaan istrinya. Namun, tentu saja iparnya tidak mau memberitahukan keberadaan istrinya dan bahkan mengusirnya keluar dari sana. Dengan amarah yang meluap, Guangchun mengambil seutas tali dan melingkarkannya ke leher adik iparnya dan menariknya dengan kuat hingga membuatnya hilang kesadaran. Mengetahui adik iparnya masih hidup, Guangchun mengeluarkan sebila pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melayangkannya ke tubuh adik iparnya tersebut. Guangchun pun segera melarikan diri dari lokasi kejadian dan bermaksud untuk keluar dari perbatasan kota secepat mungkin. Dengan membawa selembar peta negara China di Sakunya, dia berusaha melarikan diri ke Xinjiang melalui Jalan Raya Nasional 310 dengan berjalan kaki atau bersepeda. Dia melintasi gurun Gobi sepanjang 800 mil sendirian dengan membawa satu galon air seberat lebih kurang 20 kg dan sekotak mie instan, mencoba menyelinap keluar dari perbatasan si P. Guangchun menaiki sepeda curian di sepanjang jalan tidak menginap motel atau mampir ke rumah makan, tapi dia tinggal di rumah kosong yang ditinggalkan atau rumah yang masih dalam tahap pembangunan pada malam hari. Berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan hanya makan mie instan jika lapar. Saat berada dalam pelariannya, Guangchun berpikir bahwa dia telah melakukan sebuah kejahatan besar dan tidak akan terhindar dari hukuman mati, sehingga dia memutuskan untuk melakukan kegilaan lainnya. Dia membenci pengkhianatan dan menganggap istrinya telah memperlakukannya dengan kejam, sehingga dia merubah kebencian terhadap istrinya menjadi kebencian terhadap semua wanita yang ditemuinya. Selama dalam pelariannya, dia melakukan kejahatan terhadap wanita yang dimulai pada tanggal 24 September 2006, sebelum akhirnya tertangkap pada tanggal 6 November 2006. Dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan, dia telah melakukan 8 kali kejahatan perampokan dan pelecehan terhadap wanita yang ditemuinya di sepanjang Jalan Raya Nasional 310. Dan jika ditambah dengan adik iparnya, maka jumlah total korbannya mencapai 9 orang dalam kurun waktu 9 bulan, di mana 6 di antaranya meninggal dunia. Berikut ini adalah kronologi selama di dalam pelariannya sampai saat dia tertangkap di kota Jishin, prefektur Kaifeng, Provinsi Henan. Setelah menghabisi adik iparnya, dia segera melarikan diri keluar dari Provinsi Hunan menuju ke Provinsi Shansi. Setibanya di Shansi, dia kehabisan air minum, namun kebetulan tidak ada yang menjual air minum di sepanjang jalan saat itu. Karena kehausan, dia terpaksa menghampiri sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari tempatnya berada. Setelah mengetuk pintu rumah tersebut, tidak berapa lama kemudian, keluarlah seorang wanita tua yang berusia sekitar 70 tahunan dari dalam rumah. Ketika Kuang Chun menyatakan keinginannya untuk meminta air minum, nenek itu bukan saja memberi Kuang Chun minum, namun juga menawarkan kepadanya untuk makan dan menginap di rumahnya. Ternyata nenek tua itu hidup sendirian di rumah tersebut dan tidak mempunyai anak sama sekali. Mendengar hal itu membuat Kuang Chun bersedih hati, teringat akan ibunya yang sudah tua, tidak ada yang mengurus ibunya kelak setelah dia tiada. Kuang Chun mengeluarkan uang sebesar 500 yuan atau sekitar 1 juta rupiah dan memberikannya kepada nenek yang baik hati tersebut. Dikarenakan nenek itu bersikeras menolak untuk menerimanya, Kuang Chun menyelipkan uang tersebut ke dalam saku baju nenek itu dan segera pergi dari sana untuk melanjutkan pelariannya. Terima kasih telah menonton! Pada tanggal 24 September 2006, sekitar pukul 21.40 malam, Kuang Chun tiba di desa Sica, kota Lianjatun, distrik Kancho, kota Changye, provinsi Kansu. Dengan menggunakan sebila pisau, dia melukai leher seorang wanita bernama Sun Chai Xia yang menyebabkannya meninggal dunia sebelum mengambil sepedanya yang berharga 226 yuan atau sekitar 475 ribu rupiah dan kabur dari sana. Pada tanggal 10 Oktober 2006, sekitar pukul 21 malam, setibanya di desa Sintunchuan, kota Khusui, kabupaten Yongteng, provinsi Kansu. Kuang Chun memukul kepala seorang wanita bernama Wang Saifang dengan menggunakan batu bata, melecehkannya, dan mencekiknya hingga tidak bernafas. Dua hari kemudian, pada tanggal 12 Oktober 2006, sekitar pukul 18 sore, Kuang Chun yang berada di sekitar desa Qian Sui Cha di kota Kanchoutian, kabupaten Ichong, provinsi Kansu, kembali melakukan pemukulan menggunakan batu bata terhadap seorang wanita bernama Wu Kui Hong yang kala itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, yang menyebabkannya terluka parah namun tidak meninggal dunia. Pada tanggal 17 Oktober 2006, sekitar pukul 18 sore, Kuang Chun yang melarikan diri sampai desa Chowchuan, kota Pingtou, distrik Cencang, kota Pauci, provinsi Shansi, memukul kepala seorang wanita bernama Chia Lichuan dengan batu dan menghabisinya di saat itu juga. Sekitar pukul 19 malam, di tanggal 24 Oktober 2006, Kuang Chun mencekik dan menghabisi seorang wanita bernama Ma Huiyi di sekitar desa Fang Chia He di kota Yangtien, kabupaten Lingpo, prefektur San Menxia, provinsi Henan. Dua hari setelahnya, pada tanggal 26 Oktober 2006 sore, seorang penduduk desa Fang Chia He yang dipanggil He tanpa sengaja menemukan mayat wanita tersebut saat dalam perjalanan hendak memetik apel di kebunnya dan segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Malamnya sekitar pukul 19 ketika berada di atas jembatan Luo He di distrik Yenshe, prefektur Luoyang, provinsi Henan. Kong Chun merampas uang sejumlah 221 yuan atau sekitar 465 ribu rupiah dan sebuah ponsel merek Nokia tipe 1100 dari seorang wanita yang bernama Niu Chang Chong. Setelah melecehkan wanita tersebut, dia kemudian mendorongnya jatuh dari atas jembatan yang menyebabkannya terluka parah, namun nyawanya masih dapat diselamatkan. Lebih gilanya lagi, keesokan paginya, sekitar pukul 6 lewat 30 tanggal 27 Oktober 2006, Kuang Chun yang tiba di desa Cingsi, kota Hui Kuo, kabupaten Kongi, provinsi Henan, memukul seorang wanita bernama He Tong Rui dengan menggunakan botol bir, menyeretnya masuk ke dalam gorong-gorong, melecehkan dan melukai lehernya. Kuang Chun kemudian mengambil uang 100 yuan atau sekitar 210 ribu rupiah dan sebuah ponsel merek Hire tipe V200 seharga 634 yuan atau sekitar 1,3 juta rupiah milik wanita tersebut. Pada tanggal 5 November 2006, sekitar pukul 19 malam, di dekat stasiun Tolansi di prefektur Kaifeng, provinsi Henan, Kuang Chun melecehkan dan melukai leher seorang wanita bernama Ma Yen Shuang dengan menggunakan sebuah kunting yang membuatnya meninggal di saat itu juga. Kuang Chun kabur dengan membawa sebuah ponsel merek Siemens di PC-65 dan beberapa barang berharga milik wanita tersebut. Sekitar 3 jam kemudian, pada subuh dini hari tanggal 6 November 2006, Kuang Chun berhasil ditangkap di kota Chi-sing, prefektur Kaifeng, provinsi Henan. Kuang Chun mengakui semua perbuatannya, menceritakan secara rinci, serta bersedia menunjukkan lokasi tempat kejadian perkara. Di hadapan pihak kepolisian, Kuang Chun mengatakan bahwa dia hanya butuh 2 detik untuk menghabisi seseorang. Pada tanggal 20 Oktober 2007, pengadilan menengah rakyat kota Sanmenxia, provinsi Henan, menjatuhkan hukuman mati kepada Li Kuang Chun dan dicabut semua hak politiknya seumur hidup. Sebelum dieksekusi, pada tanggal 5 Maret 2008, di pusat penahanan kota Lingpou, provinsi Henan, Kuang Chun sempat diwawancara oleh seorang reporter wanita. Sebelum diwawancara, dengan tertawa gembira dan sedikit bercanda, dia meminta sebatang rokok kepada anggota polisi yang berada di dekatnya, seolah-olah hal tersebut adalah normal dan wajar baginya. Dia juga dengan baik hati memperingatkan reporter wanita tersebut untuk tidak terlalu dekat dengannya, karena dia sangat cepat dan dapat membunuh seseorang hanya dalam waktu kurang dari 1 menit saja. Kepada wartawan tersebut, dia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi sama sekali. Ketika ditanya apakah ada penyesalan, dengan tenang dia menjawab bahwa penyesalan tidak ada gunanya. Karena tidak ada orang yang menjual obat penyesalan di dunia ini. Menyesal ataupun tidak, tetap akan mati dengan satu tembakan. Tidak lama setelah diwawancara, dikwangchun akhirnya dieksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengkhianatan adalah perbuatan yang tercelah, menodai nilai-nilai kesetiaan dan loyalitas, serta dapat menyebabkan kerugian baik mental maupun fisik. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikecewakan oleh satu orang yang Anda pikir tidak akan pernah menyakiti Anda. Kadang orang yang paling Anda cintai, berubah menjadi orang yang paling tidak bisa Anda percayai. Sulit untuk mempercayai seseorang ketika satu-satunya orang yang benar-benar Anda percaya adalah orang yang kemudian benar-benar mengkhianati Anda. Namun di dalam kasus ini, kwangchun tidak menyadari bahwa sebenarnya semua bermula pada dirinya sendiri. Dialah yang pertama kali melakukan pengkhianatan terhadap istrinya, bukan sebaliknya. Kwangchun terlalu egois sehingga kepergian istrinya dengan orang lain telah membutakan mata hatinya, menganggap semua itu tidak seharusnya dilakukan istrinya. Dia tidak sadar betapa perbuatan kejinya terhadap tetangganya telah menyakiti perasaan terdalam istrinya. Bagaimana bisa dia malah menuduh istrinya lah yang berselingkuh dan kabur dengan pria lain? Kilaf hanyalah sebuah alasan klasik yang kadang dijadikan pembenaran oleh orang yang telah melakukan kesalahan. Demikianlah cerita tentang seorang pria yang oleh pihak media setempat diberikan julukan sebagai pembunuh mesum dan juga iblis tersenyum. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah istrinya juga merupakan salah satu penyebab dirinya berubah menjadi seorang penjahat? Belajaran apakah yang bisa didapatkan dari kisah kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jijilisius Stories. Bye-bye.